Wu Ying Sang Kian, sebuah serial dong huwa yang bergenre komedi ini sangat pas untuk menemani kekosongan hati kalian. Dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang dianggap telah mati. Kemudian, ia dihidupkan kembali oleh kekuatan magis alam barzah. Nah, jadi bagaimana ya keseruan filmnya? Yuk pacul cawai kalian, dan inilah Wu Ying Sang Kian. Di alam barzah, ada dua manusia terkuat sejagat raya. Ada Changde yang berperan sebagai manusia jahat, serakah yang menginginkan kekuasaan. Dirinya, semena-mena ingin menguasai jagat raya dengan kemampuan yang dimilikinya. Sementara lawannya ada Sung Yu. Ya, meski dia terlihat tua, namun kepribadiannya cukuplah mencengangkan. Sebab dia disini berperan sebagai My Uncle My Hero, kakekku, pahlawanku. Changde, kakek mohon hentikan hasrat sesatmu itu. Jika tidak, maka pedang berwarna kuning keemasan ini akan menancap ke lubang anusmu. Wai kakek tua, aku bukanlah penjilat yang hanya bisanya mencari muka di depanmu. Jangan harap aku akan menghentikan kehendak hasrat dan keinginanku ini. Berani sekali kau yang sekarang. Sekali lagi, aku pinta untuk menghentikan rencana jahatmu itu. Jika menuruti perkataanku, maka kau akan kuampuni. Kau pikir kau siapa? Mentang-mentang kau memiliki siklus reinkarnasi untuk dunia fana ini. Jangan harap bisa menyelamatkan dunia dan menghentikanku. Hah, angan-anganmu terlalu tinggi, kakek. Bangun, woy. Dasar anak muda sekarang ya, emang susah diwilangin. Oke kalau itu maumu, maka jangan salahkan aku lagi jika pedangku ini benar-benar menusuk pantatmu. Rasakan kekuatan baruku, jurus guntur ungu sembilan pedang. Jadi ini mau kau ya, wahai anak muda. Rasakan ini pembalasan dari seranganku. Tombak dan bila sejati. Saat itulah keluar dua naga yang siap menerkam candi. Namun candi masih optimis memenangkan ini sembari menyumbungkan diri coy. Heh, dengan pedang macam tuh, mana mungkin dapat mengalahkanku. Woy kakek tua, kau itu bukanlah lawanku. Rasakan, jurus pamungkasku ini. Disinilah secara mengejutkan, kakek Hongyu yang memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan candi. Ia mampu menenggalamkan nyawanya ke dalam api neraka. Ya, siapa dia? My uncle, my hero. Meski sudah dapat mengatasi perlawanan candi, rupanya kakek Hongyu mengalami luka yang sangat serius coy. Sepertinya tak lama lagi ia akan mati. Sangat amajin. Sepertinya mangkuk rengkarnasi ini tak bisa membentung kekuatan candi. Tak lama lagi, kayaknya aku mau mati nih. Gimana dong teman-teman? Nah, saat disinilah, kakek Hongyu melihat ada sesosok roh orang mati yang melayang-layang di alam barzah ini coy. Hah? Aku di mana? Kau siapa? Kok jelek kali? Ya, pemuda ini kebingungan. Sebab ia baru pertama kali masuk ke alam ini coy. Pemuda yang bernama Wuzo ini. Jadi ceritanya pemuda ini secara takdir dirinya sudah mati coy. Dimana ia sebelumnya ingin menyelamatkan seseorang di sungai. Eh, malah dirinya yang mati ya kan? Hei anak muda, kau tidak tahu ini tempat apa? Ini adalah tempat kehampaan atau barzah. Kamu itu sudah mati nak. Apa? Aku sudah mati? Tidak mungkin. Kakek pasti berbohong ya kan? Kalau aku mati, bagaimana dengan urusan duniaku yang saat ini masih belum kelar juga? Bagaimana ibu, ayah di rumah? Hmm, tenang, tenang. Kakek bilang tenang. Kakek bisa mengembalikan jiwamu agar kembali hidup. Yang benar kek. Kakek pasti bohong ya kan? Iya. Kakek bisa menghidupkan dengan ini. Ya, nih. Mangkuk ajaib. Dengan itu, kamu bisa kembali bertemu orang-orang yang kau sayang kembali nak. Ta-ta-ta-ta-pekek. Ah, banyak ngomong. Tak ada alasan lagi untuk menjelaskannya. Rasakan ini jurus menghidupkan orang mati. Atas hal itu, Wuzhou mendapatkan magis dari kakek Hongyu coy. Dimana kelak, kakek akan mengajarkannya melalui bantuan spiritual. Yakni teknik pedang kesunyian. Selain itu, pemuda ini juga mendapatkan ramuan obat yin dan yang. Wow, keren kali atraksi ini. Makasih kek, udah membantuku hidup kembali. Tapi aku gak punya uang nih. Gimana untuk membayarnya? Tuh, 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 tunggu. Kok tubuh kakek seperti itu? Setelah memberikan sebuah teknik spiritual kepada pemuda ini, perlahan jasad kakek memudar kemudian mati. Namun pada sejatinya, jiwa kakek sudah berada di tubuh Wuzhou. Dan, BIM! Naga, juga mangkok telah diberikan seutuhnya kepada pemuda ini coy. Dimana mangkok tersebut dapat menelan lugam emas dan terus berkembang. Artinya dengan benda itu akan membantunya untuk mempercepat latihan. Juga meningkatkan dan memulihkan esensi pada dalam tubuh. Singkatnya, Wuzhou kembali ke dunia fana, yakni di kediaman keluarga Kin. Tepatnya di dalam kamar. Di sini ia melihat ada seorang wanita. Ya, kelihatannya sih dia masih perawan coy. Namanya Kinchi. Wanita yang memiliki perawakan cukup ideal bagi kaum Adam. Kulitnya yang putih mulus, bibir bergincu, mata sendu, dan yang paling utama, dua pagodanya cukup memanjakan mata coy. Di sini Kinchi memasang wajah centilnya sembari berucap kepada Wuzhou. Apa kamu ingin memakaiku malam ini atau tidak kakak? Hal itu tentunya membuat sebuah pertanyaan di dalam benak Wuzhou coy. Tak disangka ya kan dirinya mendapatkan ketapi sontol anjaj. Bukannya kenikmatan yang didapat Wuzhou. Melainkan cacian dari calon martuanya. Kemfeng namanya. Woy menantu sialan. Bukannya kau malam ini ingin menikahi putriku. Kau malah asyik bercinta dengan wanita ini. Tidak paman. Ini hanyalah kesalahpaman saja. Aku tidak berniat ingin mencicipi nih cewek. Tidak tuan. Dia ingin mengkodomo aku barusan. Ujar Kinchi membalas. Nah sampai sini Wuzhou merasa dirinya di jebak dan di fitnah. Alhasil Wuzhou harus menerima ganjaran atas perbuatannya ini coy. Sebab Kemfeng terlanjur muak. Sementara di luar halaman keluarga Kin. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pernikahan putri dari Tuan Kimfeng melawan pemuda bodoh dan tak berguna. Yakni Wuzhou. Di sini semua orang yang hadir memberikan hadiah sebagai rasa syukur mereka. Karena putri Kin akhirnya menemukan tambatan hatinya. Nah tiba-tiba Wuzhou dengan keadaan terlempar dari dalam ruangan telah disaksikan para pengunjung di sini. Mereka terkejut. Kok mempelai pria diperlakukan seperti ini? Jangan-jangan dia telah memperkosa sahabat putri dari Tuan Kengfeng. Sehingga mereka para tamu undangan mulai kehilangan respek terhadap Wuzhou. Nah disela-sela itu terdengar suara bahwa Kin Kin telah datang. Kin Kin adalah putri dari Tuan Kengfeng coy. Dan tadaaaan. Anjir. Eish. Rupanya bukan dia coy. Dan inilah yang asli. Kita sambit putri Tuan Kengfeng. Kin Kin. Betapa terkejutnya Wuzhou setelah melihat aura yang dikeluarkan oleh Kin Kin. Dari kakinya yang putih tanpa ada bekas luka sedikitpun. Pinggul yang aduh hai. Dua pegoda besar bergoyang-goyang. Saat itu Kin Kin masih tertutup oleh kain merah. Dan setelah dibukanya menakjubkan. Inilah yang dinamakan Bidadari Turun dari Kayangan.